Kejaksaan Negeri Batanghari melaksanakan pemindahan penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi sistem pengelolaan air limba domestik terpusat atau SPLT di RT 25 Kelurahan Teratai Kecamatan Mora Bulian Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019. Pemindahan penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan setelah adanya penetapan hukum terkait jadwal sidang yang akan dijalani para tersangka. Penahanan terhadap tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi sistem pengelolaan air limba domestik terpusat atau SPLT yang terletak di RT 25 Kelurahan Teratai Kecamatan Mora Bulian Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019 dipindahkan dari rutan Polres Batanghari ke lapas kelas 2B Mora Bulian. Ketiga tersangka yakni Iman Purwantoro Bindurajat, Muhammad Yuhendi Buyung bin Aminuddin, dan Iskandar Zulkarnain alias Nandan bin Zulkarnaini. Pemindahan tiga tersangka tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Pemindahan penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan setelah adanya penetapan hukum terkait jadwal sidang yang akan dijalani para tersangka. Tiga tersangka tersebut akan menjalani sidang di persidangan tipikor pengadilan Negeri Jambi. Sebelum dipindahkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ketiga tersangka yang meliputi kesehatan umum dan tes antigen untuk menghindari penyebaran COVID-19. Selain alasan kebersihan dan kesehatan, pemindahan ini bertujuan agar para tahanan dapat segera mengikuti persidangan dengan fasilitas online atau virtual yang lebih memadai. Iqbal Jek TV Melaporkan Selamat men